Oke, kembali bersama saya di channel youtube kita Alex Pinam ya Hari ini kita mau masak babi Ini ada babi hutan yang udah kita beli dari pasar Jadi mau kita masak dengan ubi kayu Kita potong-potong dulu ubi babinya Seperti ini Jangan terlalu besar Ini akan dimasak lomok-lomok ya Daging babi Babi hutannya udah langka disini ya guys Jadi kita belinya di pasar Dagingnya masih segar guys Banyak lemak ini babinya Ini ada hatinya juga ini ya Tapi kecil ini bonus ini Dari pedagangnya dikasih sedikit hati dan khususnya juga ada ini bro Ini paling enak ini hususnya Jadi kita lihat yang sudah dipercaya kalian sampai di atasnya Sampai sampai di atasnya Dan kita akan sampai di atasnya Dan kita lihat tadi Kurang teman baru Terima kasih selamat menikmati sudah kita potong sekarang kita akan bersihkan dulu ubi ya guys ini akan dimasak lomok-lomok ini bubinya bro Ubinya nggak usah dihabiskan terlalu banyak ini ubinya ini ubi kayu ubi kayu apa namanya sih oke udah selesai kita potong-potong ubi sama dagingnya sekarang kita mau masak ini kita tunjukin dulu ini bumbu-bumbu yang kita gunakan ya guys ada jahe atau alia kunyit bawang merah-bawang putih cabai raib dan cabai merah ada seri ya asam juga nanti kita tambahkan dan ini dia kemiri ini bumbu spesial nih guys kandal iman atau tuba ya guys kas Sumatera Utara oke kita mau masak di dapur kita aja di rumah ya guys oke kita cuci dulu ya daging sama ubinya oke semua udah siap sekarang kita mau masak dulu kita mau haluskan dulu bumbunya guys ini kita panaskan dulu minyaknya belum lagi itu udah panas ya mantepin juga kita aduk-aduk masakannya tunggu sampai mateng ini ini biar wangi dulu ya guys kita akan tambahkan masukkan garam ya secukupnya dia biar enak dia dulu seri juga kita tambahkan ada daun jeruk juga ini daun jeruknya di susu dulu ya ini daun jeruknya ini namanya masak lombok-lombok ya kita rebus dulu dagingnya guys karena dagingnya mungkin udah agak tua ini jadi mungkin keras kita rebus dulu sampai lebih ya baru akan kita tumis bersama ini guys ini dagingnya yang mudah kita rebus ya kita ambil dulu ya guys dan kita akan masukkan bersama bumbu-bumbu ini guys seperti ini guys ya dan kita aduk-aduk seperti ini dia guys masakan khas suku karo mantap nih ini akan kita tambahkan airnya ya kita tunggu sampai matang ya bibinya belakangan kita masukkan kita tambahkan air rebusannya tadi ya guys ini dia oke kita tutup dulu ya kita tutup dulu ya sampai matang kita tunggu nanti kita masukkan ubinya oke kita masukkan dulu ini ubi yang udah kita potong-potong ya kita akan masak sama dagingnya bro ini dia mantap ini selesai masakan kita daging babi utam sama ubi kayu kita tambahkan barang ya guys sudah sudah oh asam ini kita markah dulu asam cekala asam cekala udah udah lisa ni kita masak ni coba dulu ya oke udah lembek mantap masakan kita udah selesai ya guys kita mau makan setiap ini kita angkat dulu masakan kita ya masakannya udah selesai ya kita mau coba dulu ubi sama daging babi nih guys coba dulu dagingnya dulu ya coba dulu satu ya guys panas panas nggak sih lih nggak bisa ini artinya kita coba dulu panas 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 lih mantap jadi kita mau makan dulu ya guys kita dinginkan dulu sebentar ya oke guys kita mau buat minuman dulu ya ini minumannya udah di blender nih jadi guys ini jus queenie jadi kita buat es dulu biar segar disini udaranya nggak panas ya sama kayak di medan jadi kita pakai es mau minum makannya biar segeru deh ini esnya apa ini mantap uih nggak muat lah sehingga di kelasnya bukan mari mas ya asli alami oke tuangkan dulu segera ini satu untuk kameramen kita ya guys jangan lihat aja jangan tinggi ngerdik hahaha oke ini pipannya esli udah siap masakan kita ini daging babi sama ubi ya tinggal kita makan nih guys kita berdoa dulu ya berdoa terima kasih Tuhan yang bersyukur buat dekatmu kuduskan utang-tang yang dihisa tanpa dikami dalam nama ini sesuai berdoa amin oke mari makan guys ini pas jam berapa ini ya jam 1 jadi kita coba dulu ini ubinya enggak dong mantap bro coba dulu minumnya ya ini paling enak kali nih jusku ini ini dari Aceh nih kita satukan aja dulu kayak gini ya oke mantap ini dia ususnya disusnya yang udah dipotong ya cuman lembek lembut mantap ya buat teman-teman juga boleh coba bahan ini enak kalau susah nyari-nya dari babi hutan ini ubi ubi kayu ini gampang buat tumbuh dimana-mana juga ada ini ini masaknya enggak pakai santan guys ini ubinya enak kali nih enak kali nih lembut ubi sama hatinya amtus sama raja-raja deh enak ini hatinya kecil ya hmm kalau menaknya sepi ubi ini you need a lini-nya ada lemaknya ini guys kita coba dulu lemaknya ini ya lemaknya juga ya nak kulitnya juga ini sudah lembut ya bolehlah anda coba ya guys kuahnya kuahnya oke guys terima kasih inilah video kita kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe God bless you selamat menikmati